Kita di pasaran itu mengenal ada banyak sikat gigi. Anggap kertas tisu itu ibarat ini gusi kita. Ini aku pakai sikat giginya pepso, ya. Nah, gosokkan aja di tisu. Kita nanti lihat bagaimana, apakah benar-benar lembut. Di dalam kemasan sikat gigi ini dibilang super soft. Kita mau lihat seberapa super soft sikat ini. Kalau terus-menerus kita gosokkan di gusi kita, apa yang terjadi? Apa rahma yang terlihat? Robek. Robek, ya. Ini kita mau coba, ini juga sikat ini banyak dokter gigi pakai. Ini katanya juga bagus, ya. Kita juga mau lihat. Ini lembut, ini lebih lembut dibanding yang pertama saya coba. Ya, ini kita lihat. Ini kira-kira masih bisa merobek tisu, nggak? Ya, ini termasuk lembut, ya, teman-teman, ya. Tapi kita lihat, kalau dekat bisa lihat. Ini lama-lama tisunya juga menipis. Ya, jadi kita bisa perhatikan bahwa sikat sama-sama dikatakan lembut, ya. Nih, ini tetap juga masih bisa ada robek. Tapi tidak secepat ini. Nah, sekarang kita mau lihat sikatnya atomi. Saya ambil di bagian tisu yang di sini. Dari bunyinya saja ketahuan. Ya, halus. Jadi, teman-teman, kalau mau demo paling gampang ini, sikat gigi. Jadi, kalau kita ingin lihat, apakah sikat gigi itu bagus dan aman untuk gusi kita atau tidak, coba di tisu atau paling gampang coba di punggung tangan Anda. Ya, bandingin sikat gigi yang teman-teman punya, gosokin di punggung tangan, dengan sikat giginya atomi, digosokin di punggung tangan. Ini sama sekali nggak sakit. Ya, nggak akan melukai punggung tangan kita. Ya, nggak akan melukai punggung tangan kita.